musik 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 Halo, jumpa lagi di AMK Channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara merubah 10 full wave pada Kawasaki KC R nah ini di samping saya sudah ada 1 unit sepeda motor KC ini kemarin lampunya sudah dirubah sama yang punya mas lampunya pakai light tetapi lampunya nah jadi sebenarnya syaratnya lampu light itu sebenarnya pengapian DC jadi langsung dari aki itu aturannya walaupun ditulisannya di kardusnya itu ada AC atau DC akan tetapi lebih awet kalau dirubah pakai DC jadi arusnya lebih stabil kalau arus AC itu arusnya naik turun mas bro jadi saat digas kenceng arusnya kan besar nah voltasenya juga pasti besar akan naik turun nah sedangkan kalau DC itu kan stabil mas bro karena dari aki jadi kalau dari aki itu 12 sampai 14 volt ya segitu saja terus jadi lebih stabil nah untuk posisi awal seperti ini jadi untuk posisi awal nah dikontak tuh ini mas bro ini kan arusnya naik turun mas bro digas baru stabil bisa dilihat ini ya ini caget ya tuh jadinya tidak stabil mas bro jadi resikonya lampu lightnya ini gak seawet kalau dirubah DC nah maka dari itu penting perlu dirubah DC nah sedangkan kalau dirubah DC itu maka kan perlu pengisian yang lebih besar mas bro maka dari itu dirubah dari sepulit juga dengan tujuan agar aki nya tidak tekor nah caranya seperti ini dibongkar sepulit dulu selamat menikmati 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 kan hal ini setelah dibukaолод isi ini kan kabel spool ini kan masa mas bro ini masa, nanti ini dicopot ini masa dicopot kemudian kabel warna kuning ini yang putih ini putih pengisian kemudian ini kuning yang lampu ini bisa dilihat mas bro kurang jelas kurang jelas ini langsung ya jadi ini kabel masanya ground ini pasti disini ada ground ini ada mobil kayak plat ini ini pasti ground ini dicopot kemudian kabel warna kuning ini ini kan lampu ini dicopot juga taruh sabar mas bro ini banyak truck jadi terlalu bersih jadi ground ini dicopot kabel warna kuning ini dicopot kemudian nanti disambungin jadi antara 10 ini disambungin ke kabel warna kuning ini ini sama kayak grain mas bro ini ya dicopot dulu ini udah ditarik aja mas bro kabel warna kuning ditarik ini dicopot solasinya yang ini dicopot tarik kemudian ini dicipet aja nah dicipet seperti ini nah dicipet seperti ini nanti tinggal disolasi disoldir ini terlalu 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 terliur terlalu 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 selalu kemudian tinggal cek dulu intinya kalau full itu enggak ada masa ya enggak ada masa ya ini kabel warna kuning kabel warna kuning di soket tengah di taruh di masa tuh 0 ada hubungan ya jadi intinya kalau temen-temen pasang full wave seperti ini atau merubah full wave seperti ini ini hampir mirip dengan Grand sama dengan Grand kemarin ada banyak dari Grand Wind nah ini sama seperti Grand tinggal dipasang bautnya selamat menikmati kalau sudah dicek ya ini ya tidak kabel kuning dan kabel warna putih enggak nyala ya tapi kalau ini kita taruh di masa enggak nyala nah ini udah berhasil ya udah udah mau nah tinggal ngurut kabel bagian atasnya oke jadi untuk langkah selanjutnya ini ini ya kabel warna kuning ini dicopot yang bagian ujung ini nah kabel warna kuning dicopot kemudian dibikinkan kabel baru karena nanti ini tujuannya ke kiprok nanti ya nah nanti arah ke kiprok seperti ini tinggal di ngurus bagian kiproknya samping oke kemudian lanjut ke kabel baru saja ini potong dulu yang putih ini dari aki masuk ya masuk ke aki nah ini nyala yang masuk ke aki untuk skemanya ini sekul masuk dua-duanya bagian kanan atas ini masa kemudian bagian kiri keluarnya warna merah ini keluar nah ini yang bagian masuknya mas bro dari sini ya yang kabel dari 10 tadi nah disambungkan seperti ini nah ini antar事 pul nah ini antar事 bort kemudian masuk satunya lagi warna putih strip merah ini dari sepuluh juga kemudian Masa ini Masa dapetnya ini kabelnya Masa Kawasaki itu hitam strip kuning nah ini hitam strip kuning ini kabel Masa kemudian outnya langsung ini yang hitam tidak dipakai kemudian outnya ini yang warna ini kiri kanan atas ini dapetnya warna putih warna putih dapetnya tan masuk aki Mas Ria masuk ke aki kemudian kabel warna kuning bekasnya Mas Bro yang bagian sini bagian sini kan sudah diputus baru nah bagian sini sudah diputus ini nah berarti masukkan sini ini masuknya lampu nah lampu nanti disambungin ke aki nah dijadikan satu nanti dapetnya kontak atau nyabung dari sini juga bisa sama aja nyabung dari sini aja Mas nampak disisolasi dulu kan ini di cek dulu ya voltasenya ya voltasenya di cek dulu kondisi mesinnya nyala kondisi mesin langsam ya ini sudah mau ya Mas Bro nah ini sudah selesai pengisiannya sudah normal tinggal ngurus lampunya lampunya kan belum disambung nah lampu yang ini Mas Bro lampu yang sini nanti disambung ke kontak keluar kabel warna kuning gitu karena lampunya masih mati belum disambung tuh masih mati ya kalau misalkannya jadi itu cek udah dilumpas tinggal nyambung kabel ini oke dari sini aja Mas Bro dari soket ini nah soket ini kan soket lampu kita ambilkan dari kunci kontak nah itu kunci kontak keluar warna coklat kunci kontak keluar nah dikontak oh nyala mati nyalakan nah sudah ya warna coklat kemudian disambungkan ke kabel warna kuning ini nah kabel warna kuning di dikotong disambungkan yang ini yang bawah gak dipakai Mas Bro ya yang bawah nah dikontak nah dikontak nah dikontak nah dikontak nah dikontak ini larinya kabel warna kuning ini larinya ke lampu Mas Bro nah lampu ini ya ini bisa dilihat nih rontak tuh nyalanya ini ya dikontak dikontak ini jauh dekatnya gak bisa karena dari lampunya yang jelek jadi dari sini ya jadi terangnya ini agak ngedip stabil karena kan langsung itu langsung dari aki ngedip stabil karena ini tinggal dirapikan siap mantep siap mantep don't wanna test you look with me I think I've had enough disease